Pak Saipul, Pak Saipul, Pak Romadon, yang satunya Pak Diyail, Pak Diyail, Pak Diyail, saya ucapkan selamat datang di proyek Aion Mid-Use Pekerjaan konstruksi, Pak, jadi semua mentor ataupun pekerja sebelum bekerja di Saip itu tidak peduli itu setak ataupun karyawan ataupun visitor ataupun karyawan yang sudah lama cuti Itu wajib induction, karena area konstruksi itu sifatnya resistrik area, jadi unnot published Artinya tidak tiap orang itu boleh masuk, karena lokasinya full hazard, hazardnya tinggi, bahaya, hazard itu bahaya, bahayanya itu tinggi Jadi mungkin ada beberapa poin yang nanti akan kita jelaskan, tapi sebenarnya mungkin karena Bapak sudah malah merintang di dunia konstruksi, di pekerjaan atau di proyek-proyek lain Semuanya tipikal, Pak, hampir sama, ini saya cuma sekedar mengulang, jadi tugas dari kita, tim baju merah ataupun K3, safety health environment itu sebagai regulator, Pak Bukan eksekutor, jadi kita memberikan masukan, membekap, menyenangkan agar supaya yang datang di sini itu kondisi selamat, sehat, dan hidup yang tidak terjaga Nanti pulang kembali ke rumah juga kondisinya harus sama Jadi dari kami itu tidak akan mengejar target ataupun progres jendengang, Pak Karena dengan saya memperhatikan kesehatan, keselamatan jendengang itu otomatis progresnya insya Allah akan terdongkera, Pak Jadi satu sisi saja saya tembak, kalau dengan itu kondisinya fit, sehat, selamat di proyek, itu otomatis produktivitasnya akan tinggi Gitu Terus kita bergerak di bidang jasa Intinya Kita itu jualan, seolah-olah seperti itu, Pak Jadi kalau pekerjaan yang kita kerjakan itu bagus, produktiv, rapi, sesuai target, dan kualitas otomatis klien-klien itu akan tertarik Jadi dengan saya sama saja, BPI atau BPI itu juga sama, mereka jasa kontroksi Jadi kalau pekerjaan yang bagus ya insya Allah, kalau ada proyek-proyek baru mungkin karma Karena pekerjaan jendengang itu bagus, mesti dilirik, ditarik lagi Oh, maksudnya, Pak karma itu orang-orang bagus, pasti jangan akan kecelek lagi Tapi kalau pekerjaannya tidak bagus, karena jendengang kondisi itu tidak sehat, ataupun terjadi insiden Insiden itu adalah sebuah kejadian Sebuah kejadian yang mengibatkan mungkin terjadinya eksiden Di lapangan, jadi Itu yang akan kita antisipasi atau kita preventif Jadi, se-minimal mungkin Kami akan berusaha Kita membeka, menjaga, karena supaya jendengang itu tidak sampai tidur Walaupun sedikit saja itu jangan sampai Kalau ada keluhan-keluhan tentang masalah alat perlindung diri Itu jendengang bisa kasih masukan ke kita Nanti insya Allah akan kita alungkapi, Pak Saya akan teruskan Saya akan teruskan, kan gitu Tetapi tidak semudah membalik ke lapangan Artinya mungkin ya perlu proses Misalkan kalau masih ada cadangan sepatu yang masih bagus itu Langsung akan kita kasih tampak Tapi kalau misalkan belum ada Beli kan perlu SPP dulu, Pak Tapi tetap saya akan mengutamakan Alat perlindung diri yang akan jendengang pakai nanti di lapangan Karena hirarki keselamatan kerja itu Poinnya ada lima Nah jadi ada eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi kontrol Terakhir itu adalah PPI Personal Protect Equipment atau alat perlindung Nah itu yang paling, yang kelima ini adalah gerbang yang paling terakhir dan paling ringan, Pak Biasanya kalau ada bahaya, ya harus kita eliminasi, dihilangkan Kalau tidak bisa dihilangkan, itu berarti kita ganti, Pak Ada barang menggantinya enggak, kan gitu Misalkan aftur, itu reaktif sekali dengan api Tapi kalau itu dipandang berbahaya, berarti aftur itu harus diganti Ya harus sesuai dengan peruntukannya, ya kita ganti dengan entah itu bensin, ataupun oli, ataupun solar Agar supaya tidak membayarkan jendengan, Pak Jendengan untuk sekarang itu di fase 1 ya, di pekerjakan untuk fase 1 ya, Pak Setia Ini di Office Tower, fase 2, Pak Nanti kita menunggu ke arah Lantai 11 Oh, yang Lantai 11, jadi lanjut ya Lanjut Oke, itu ranahnya TKBT, Pak Jadi tenaga kerja bangunan tinggi Jadi jaringan nanti, kalau naik-naik ke Perancang ataupun PCH itu Kita wajibkan jaringan pakai full body harness Bukan berarti apa-apa, untuk keselamatan jaringan sendiri Kalau jaringan itu bekerja, kelihatan Satu misalkan, Pak Saiful, kan gitu Saya kelihatannya bukan cuma sosoknya Pak Saiful, tetapi dibelakangnya itu ada keluarga Ada keluarganya, ada anaknya Nah itu yang perlu saya perhatikan, karena jaringan itu seolah secara tersirat dititipkan Sekarang kondisinya selamat sehat, makin pulang juga harus seperti itu Harus seperti itu Jadi secara moral kita punya tanggung jawab untuk menjenungan Tetapi kalau di luar, jangan kerja di luar proyek, ya monggo itu sudah urusan privasi Tetapi selama ada di proyek, itu tanggung jawab kita penuh, Pak Makanya kita perlu indaksin dengan KTP-nya Diserahkan data yang harus diisi itu harus lengkap Tidak rekayasa, misalkan namanya bagus, Pak Saiful, Reswanto Tetapi, karena terbiasa panggilan kerennya, misalkan jimbrong kan gitu Itu ditulis jimbrong, itu tidak benar, Pak Karena apa di rumah sakit ataupun di klinik Ya, anak lulubi lainnya, agar tidak terjadi hal semacam kayak gitu Kan, instansi kayak gitu kan gak mungkin, Pak Ini tidak sesuai dengan jatah Namanya bagus, Pak Saiful, Reswanto namanya jimbrong kan gitu kan Jadi harus sesuai, jadi agar supaya Apa, kita pengurusannya itu gampang Terus yang kedua disini sampai juga sekali Ada data riwayat kesehatan Misalkan Pak Saiful ini punya darah rendah kan gitu Itu, kalau dipekerjakan untuk naik-naik ke perancah kan gitu Itu pasti akan salah setop, Pak Karena, Pak, jimbrong terkadang keliengan misalkan di atas kan gitu Harus diganti dengan yang lebih istilahnya tidak takut ketinggian Tidak punya darah rendah kan gitu Agar supaya jimbrong juga nyaman bekerja Jimbrong dipekerjakan tidak layak Artinya, tidak sesuai dengan jam kerja Sudah jam 8 masuk, jam 10 balik Masih lembur sampai jam 3 Nanti jam 8 dipekerjakan lagi Pasti saya akan ngasih masukan gitu Butuh istirahat, butuh rest, tentu refresh Agar supaya yang antisipasi itu, Pak Karena konsentrasi tinggi itu kan Ke otak capek lelah itu terkadang orang tidak ingin melakukan pelanggaran di lapangan Tetapi tanpa sengaja Satu contoh misalkan Pak Rieswanto ini katakanlah Kepala mandor saya kan gitu ya misalkan Saya pekerjanya kan gitu Karena Pak Rieswanto itu dikejar progres harus selesai Saya tuh diaya-aya, enggak cepat berhenti kan gitu Lagi ngobrol sampai Pas jam istirahat, tau-tau ditelepon sama user kan gitu Harus kita diselesaikan Terus saya diculai, wah ini dampu durampu Langsung saya tuh berdiri Ngerjakan sesuatu itu Bukan maksud saya untuk melanggar peraturan tidak pakai helm misalkan Tapi karena saya tuh terburu-buru helmnya ketinggalan Bukan salah saya, saya tidak ingin melakukan pelanggaran Tetapi ya faktor nirmis ataupun ketidaksesuaian yang kecil-kecil semacam kayak gitu tuh sering Bukan pekerja yang sengaja melanggar So apa orangnya sih seng istilahnya Pengen tidak selamat tidak ada nih Pak Semuanya pengen selamat Pengen sehat Tetapi terkadang Hal-hal yang unsafe condition semacam kayak gitu Akhirnya menimbulkan unsafe action Jadi perilaku yang tidak aman gitu Tidak serta-merta akhirnya dengan dimarahi salah kalau kayak gitu Karena kita harus assessment Dari mana itu Simpulnya kok tidak pakai helm kok bisa kan gitu Oh karena progresnya terlalu Harus dikejarkan Ataupun kerjaannya itu rapat sekali Jadi sampai sekecil mungkin kita akan melalui situasi Nah ini mungkin sekilas dari saya Saya mohon sama Jendengan Jendengan Untuk alat pelindung diri untuk keselamatan dan kesihatan Jendengan berhatikan banget Tidak perlu di colek itu Jendengan sudah Kacernya itu sudah terbina gitu Pak Karena nyonsewun Jendengan sudah Sudah kepala dua ke atas lah intinya kan gitu Jadi Karena itu untuk kepentingan Jendengan Saya juga butuh selamat Kalau saya itu tidak pakai APD Jendengan colek saya Jendengan Itu demikian Jendengan Jadi K3 tanggung jawab bersama bukan perorangan Gitu Saya butuh Jendengan Jendengan butuh saya Saya senang Jendengan kerja selamat Gitu Tidak perlu khawatir Kecuali mungkin pelaksana ataupun supervisor Kan kejar progres Wah ini harus selesai Kalau saya tidak Progres saya itu adalah Jendengan selamat gitu aja Saya senang Jendengan itu selamat sehat Intinya itu Jadi K3 bukan musuh dari Neng Power Tapi sebagai mata K3 Atau teman-teman Jendengan Pendamping Jendengan Jadi adanya saya itu mudah-mudahan Jendengan itu ayam Gitu Kalau kelihatan di lapangan Ataupun Pak Aset di lapangan itu Jendengan lebih-lebih pede Karena aku selain bekerja sendirian Konsentrasiku itu akan full di pekerjaan Dan saya ada buat Sing ngawasi esok ngilikin Aku terkadang berlaku tidak aman Jadi dimanfaatkan Gitu Sama dengan saya juga seperti itu Mungkin sekilas 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 apa Pekerjaan seperti itu Tetapi Tidak kalah pentingnya Saya akan jelaskan kan Jendengan Karena resistrik area Itu apa Area terbatas Not publish Itu Jendengan nanti masuk Jendengan itu nanti masuk Ke area dalam sana Itu Perhatikan Perlindungan sekitar Di sana sudah ada jalur evakuasi Apabila terjadi perbakaran Ataupun perbakaran Ataupun insiden Itu jendengan bisa keluar Tidak perlu lari Tapi jalan saja cepat Kalau lari Rawang-tah berakan Nanti masuk suruh timbul Insiden Gitu Itu ada Jalur evakuasinya Itu nanti Jendengan turun saja Ini antisipasi saja ya Pak Itu assembly pointnya ada di sini Titik kumpulnya ada dua Di dalam Apa Di depan Gate Yuna 1 Sama di sini Gitu Jadi untuk 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 Jalur evakuasi Itu yang perlu Jendengan perhatikan Terus yang kedua Jendengan bekerja di ketinggian Alat pelindung dirinya Juga harus Diperhatikan Pak Jangan sampai Terlupa Atau terlena Kan gitu Saling mengingatkan Terus yang 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 ketiga Di dalam itu Nanti akan dijelaskan Sama Pak Aset Aturan-aturan mainnya Di sini Mungkin secara formalitas Pak Kan gitu Dari saya Mungkin cukup itu Pak Aset Oke Silakan Oke Jadi Sekilas Yang saya ceritakan Ini real Pak Jadi jangan sampai Mas Terjadi Potensi Yang Membahakan diri Jendengan Karena sudah beberapa kali Terjadi Walaupun itu Sifatnya Tidak sampai LPG Lost time injur Tetapi MTC Juga 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 pernah Kan gitu Tetapi Kalau bisa Yang First ad saja Kalau bisa Tidak Tidak sampai segitu Mungkin Dari saya Itu dulu Untuk masalah Apa Aturan main Induction Itu Akan dijelaskan Sama Pak Aset Tapi yang jelas Saya tekankan lagi Sekali dengan Sudah tanda tangan Artinya dengan Sudah setuju dengan Peraturan yang ada di sini Mungkin Itu Silahkan Pak Aset Untuk menjelaskan itu Saya akan Membacakan Poin-poin Yang Peraturan-peraturan Yang ada di Proyek ini Pak Oke Selamat Oke Sebelumnya Saya perkenalkan Saya sendiri ya Pak Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat Berjumpa Kembali di Proyek